Medali Wasiat Jilid 43 Karya Sin Yung Jin Yong Untuk sejenak pek cucai termangu-mangu, akhirnya ia berkata, ya, sudahlah, habislah segalanya seketika ia menjadi putus asa, segala bualan tentang jago nomor satu di dunia ini barulah diinsafinya terlalu menggelikan orang lain Segera ia ambil borgol dan membelenggu pula kaki dan tangannya sendiri dan dikunci pula padu pilar Kering, ia banting kunci borgol ke dinding batu sehingga kunci-kunci itu rusak melengkung, maka untuk membuka borgolnya menjadi susah pula Hi, ya, ya, mengapakah kau seru asyul kaget? Tapi pek cucai lantas berpaling menghadap tembok, katanya, aku, aku pek cucai sudah terlalu berdosa, biarlah sekarang tirakat di sini untuk menginsafkan diri Lekas kalian keluar dari sini, sejak kini siapapun takkan ku temui Boleh suruh nenekmu pergi ke PLW itu saja dan selanjutnya jangan pulang ke Lengsiausia lagi Asyul dan Boh Tian saling pandang dengan bingung Selang sejenak barulah asyul mengomeli Boh Tian, semuanya gara-garamu, mengapa kau mentang-mentang mesti mencari menang aku, aku toh tidak menyerang sekalipun pada kakekmu sahut Boh Tian dengan melengat Apakah dia hanya kakeku saja? Apakah kau merasa terhina jika memanggil kakek juga kepada beliau semprot asyul dengan melotot? Oh, ya, kakek cepat Boh Tian memanggil dengan rasa syur Tapi pek cucai telah menggoyang-goyang tangannya dan berseru, lekas pergi, lekas pergi Kau lebih kuat daripadaku, aku adalah cucumu, kaulah kakekuah, kakek telah marah, lekas kita beritahukan pada nenek kata asyul sambil menjulur lidah Segera kedua orang keluar dari penjara itu dan menuju ke ruang pendopong Kata Boh Tian kepada si nona, asyul, setiap orang menyangka aku sebagai pemuda Ciyok Tiongiyok itu, sampai-sampai Ciyok Cheng Chu dan Ciyok Hu Jin juga tidak dapat membedakan Tapi mengapa kau tidak sampai salah mengenal diriku mendadak air muka asyul berubah merah, lalu pucat pula dan jalannya menjadi agak kesempoyongan Cepat ia tenangkan diri, kemudian berkata, Ciyok Tiongiyok itu pernah hendak menodai diriku sehingga aku terjun ke jurang untuk membunuh diri To'ako, apakah kau suka membalaskan sakit hatiku dan membunuh dia? Boh Tian menjadi ragu-ragu Jawabnya, dia adalah putra tunggal kesayangan Ciyok Cheng Chu dan Ciyok Hu Jin Ciyok Cheng Chu berdua juga sangat baik padaku Sungguh aku, aku tidak boleh membunuh putranya, asyul Tiba-tiba asyul menangis terguguk-guguk Katanya, untuk pertama kalinya aku memohon padamu dan sudah lantas kau tolak Maka untuk selanjutnya tentu kau pun akan, akan selalu main garang padaku seperti kakek terhadap nenek Biar, biarlah ku beritahukan pada nenek dan ibu saja Habis berkata ia terus putar tubuh dan berlari pergi Asyul, asyul, dengarkanlah penjelasanku, serut Boh Tian Jika kau tidak membunuh dia, selamanya aku takkan menggubris kau lagi sahut asyul sambil menutupi mukanya dan terus berlari ke depan Hanya sekejap saja ia sudah sampai di ruang pendopong Ketika Boh Tian juga menyusul tiba, tertampaklah di ruangan situ sinar pedang berkilat-kilat Empat orang sedang bertempur dengan senit Mereka adalah Pek Ban Kiam, Seng Chu Hak, dan Ce Chu Bian bertiga sedang mengerubut seorang tua berwok dan berjubah hijau Melihat orang tua itu, tanpa merasa Boh Tian terus berseru Hi, Paman Chia, baik-baikah kau Sudah lama sekali kita tak berpertemu kiranya orang tua itu tak lain tak bukan adalah Mo Tian Kisu Chia Yan Hek Di keroyok tiga tokoh terkemuka suat sampai ternyata Chia Yan Hek masih tetap sangat tangkas Dengan bertangan kosong ia melawan tiga batang pedang sedikit pun tidak kelihatan asor Sebaliknya dia malah di atas angin, lebih banyak menyerang daripada diserang Ketika tiba-tiba mendengar suara seruan Chia Yan Hek Ia terperanjat, waktu memandang ke arah pemuda itu, tanpa terasa ia berseru Hi, mengapa muncul satu pula pertandingan tokoh-tokoh terkemuka biasanya tidak boleh lengah sedikit pun Karena terkejutnya itu, sekaligus pedang-pedang Pek Ban Kiam, Seng Chu Hak, dan Ce Chu Bian lantas menusuk ke perutnya Serangan cepat lagi ganas itu tampaknya pasti akan menembus perut Chia Yan Hek Boh Tian menjadi khawatir Teriaknya, awas cepat ia melompat maju Sekali jamret ia pegang punggung Pek Ban Kiam dan ditarik ke atas Menyusul terdengarlah suara krek-krek dua kali Dalam keadaan berbahaya Chia Yan Hek telah keluarkan kepandayan andalannya Pek Chiam Jing Chiang Tangan kiri mematahkan pedang Ce Chu Bian dan tangan kanan mematahkan pedang Seng Chu Hak Walaupun demikian tidak urung jubahnya juga sudah tergores lobek dua jalur panjang Bahkan menyusul kedua tangannya terus menyodok pula ke depan Dimana tenaga dalamnya memancar, kontan Seng Chu Hak dan Ce Chu Bian terus mencelat dan menumbuk dinding Dalam pada itu terdengar pula suara plok satu kali Kiranya Pek Ban Kiam telah putar tubuh dan persen Chia Yan Hek memandang sekejap pula kepada Chia Yan Hek Kemudian sorot matanya beralih kepada si pemuda Chia Yan Hek yang duduk di pojok sana Dengan terheran-heran dan bingung ia bertanya Mengapakah kalian berdua sedemikian miripnya Sementara itu bohtian telah melepaskan Ban Kiam Dengan muka berseri-seri ia menjawab Paman Chia, apakah kau datang buat menolong aku? Aku baik-baik saja, terima kasih atas maksud baikmu Eh, Ting Ting Tong Tong dan Ciok To Ako, kalian juga datang semua? Ciok Cheng Chu dan Ciok Hu Jin, syukurlah kalian tidak tercedera apa-apa Su Hu, Ye A Ye A telah memborgol dirinya sendiri pula dan tak mau keluar Katanya kau boleh pergi ke PLW itu saja Begitulah sekaligus ia telah bicara terhadap Chia Yan Hek, Ting Tong, Ciok Tiong Giok, Ciok Jing suami istri, dan Su Popo Dia bicara dengan gembira Ria, sebaliknya orang-orang yang mendengar ucapannya itu sama terkejut Dahulu waktu di atas Mo Tian Kei, karena ingin mempermainkan Ciok Boh Tian, maka Ciayan Hek telah mengerahkan tenaga dalamnya dari pik Chiam Jing Chiang yang dilatihnya itu Kebetulan pada saat itulah PWE Hei Ciok muncul bersama jago-jago Tiang Lok Pang, katanya hendak mencari pangcu mereka yang tinggal di atas Mo Tian Kei yaitu Ciok Boh Tian Walaupun sekali gebrak saja Ciayan Hek sudah berhasil mebekuk bihangnya dari Tiang Lok Pang Tapi di kerubut PWE Hei Ciok dan kawan-kawannya, kebetulan Yan Hek sendiri lagi kehabisan tenaga dalam Ia pikir kalau terus bertahan tentu akan celaka Daripada dikalahkan adalah lebih baik kabur saja sebelum terlambat Sebagai pemilik Hian Tiat Leng, medali wasiat yang diperebutkan setiap orang bulim sudah tentu Ciayan Hek bukanlah tokoh sembarangan Walaupun dia tidak dikalahkan, tapi ia pun merasa terhina dengan peristiwa itu Ia pikir sebabnya dirinya sampai kabur adalah lantaran kehabisan tenaga sebelum musuh tiba Jika dalam keadaan normal PWE Hei Ciok sekali-kali bukanlah tandingannya biarpun ditambah dengan beberapa orang begundalnya Segera ia mencari suatu tempat terpencil untuk mengembalikan lewakangnya dan meyakinkan Pichiam Jing Chiang sehingga sempurna benar-benar Beberapa bulan kemudian barulah ia mendatangi Tiang Lok Pang di Yang Chiu untuk menuntut balas Begitu masuk pintu kontan enam orang yang Chiu sudah lantas diminasakan olehnya Keruan Tiang Lok Pang menjadi geger Tak kala itu Ciok Boh Tian sudah ditipu oleh si Ting Tong untuk menggantikan Ciok Tiong Giok menuju ke Leng Siausia Dan nona itu diam-diam sedang mencari kesempatan untuk kabur bersama Tiong Giok Tak tersangka penjagaan Tiang Lok Pang sangat kuat, di mana-mana terdapat pos penjaga, betapapun mereka hendak melarikan diri selalu ke pergok Tiada jalan lain terpaksa Ciok Tiong Giok juga lantas memasukkan Ciok Boh Tian untuk sementara Sebaliknya Pwe Hei Ciok sesudah menyambut kembali Ciok Boh Tian dari Motian Kei Diam-diam ia pun merasa telah mengikat permusuhan dengan seorang tokoh yang kelak tentu akan mendatangkan kesukaran Kemudian diketahui bahwa Ciok Boh Tian ternyata bukan Ciok Tiong Giok yang dicari mereka itu Namun jarak waktu datangnya medali undangan dari Leng Bok itu sudah mendesak Terpaksa ia memasukkan tanda-tanda atau ciri-ciri yang berada di badan Ciok Boh Tian sebagai gantinya Ciok Tiong Giok Kiranya dahulu setelah Ciok Tiong Giok disanjung-sanjung oleh Pwe Hei Ciok dan lain-lain dan diangkat sebagai pangcu Tapi beberapa hari kemudian pemuda yang bangor itu lantas hendak melarikan diri Namun ia kena ditangkap kembali oleh Pwe Hei Ciok dan dibelceti hingga telanjang bulat serta ditahan selama beberapa hari Lantaran itulah ciri-ciri yang terdapat di badan Ciok Tiong Giok dapat dilihat oleh Pwe Hei Ciok Siapa sangka kedua sucia dari Leng Bok tu ternyata lain daripada yang lain Rahasia pemalsuan Pwe Hei Ciok itu dengan mudah telah dibongkar oleh mereka Ciok Tiong Giok yang asli telah mereka serat keluar Walaupun kemudian Ciok Boh Tian dengan sukarlah mau menjabat pangcu mereka untuk menghadiri pertemuan di Leng Bok tu kelak Tapi Pwe Hei Ciok merasa malu juga Sedapat mungkin ia menjauhi Boh Tian sehingga tentang pertukaran Boh Tian dan Tiong Giok yang mestinya tidak gampang mengelabdobi matanya sebegitu jauh belum diketahui Hari itu Cia Yan Hei telah datang dan sekaligus membinasakan enam orang Hiang Cu mereka Terpaksa Pwe Hei Ciok tampil ke muka Tapi ia pun insaf bukan tandingan Cia Yan Hei Sambil melayani lawan segera ia memberi perintah agar Seng Pang Cu dipanggil supaya lekas keluar Sudah tentu Cio Tiong Giok menjadi ketakutan Dengan macam-macam alasan ia menolak untuk keluar sehingga suruhan Pwe Hei Ciok berturut-turut datang pula dan memenuhi kamar Seng Pang Cu Karena sudah tak bisa mengelahkan diri pula Terpaksa Tiong Giok ikut keluar ke ruang pendepo dengan tekat bukanlah melawan Tapi akan menyerah dan minta maaf kepada Cia Yan Hei Di luar dugaan ketika Cia Yan Hei melihat dia Seketika ia berseru terkejut Hi, kau Cap Ceng, kiranya kau dalam pada itu tertampak Pwe Hei Ciok sudah menggeletak di samping dalam keadaan payah Pakainya berlumuran darah Kalau Pwe Tai Hau saja kena direbohkan Cia Yan Hei Apalagi dirinya sendiri Bahkan rahasia pemalsuannya tentu akan terbongkar pula Demikian pikir Tiong Giok Maka ketika ditegur oleh Cia Yan Hei terpaksa ia menjawab dengan tergagap-gagap Ya, Ki, kiranya Cia Sian Sing Ia tidak tahu bahwa kau Cap Ceng adalah namanya Ciok Boh Tian Dan begitu melihat Cia Yan Hei lantas mengira dia sebagai Ciok Boh Tian Hei Tometer, bagus, bagus Ternyata kau ini adalah Pang Cu Tiang Lok Pang Jengek Cia Yan Hei pula Tapi demi teringat kejadian-kejadian dahulu Mau tak mau ia menjadi mengkeret Seperti diketahui dia telah menerima kembali medali wasiat dari Ciok Boh Tian Yang dikenalnya sebagai pengemis cilik bernama Kau Cap Ceng Dahulu Yan Hei sendiri telah bersumpah Siapa-siapa yang menemukan medali wasiatnya boleh mengajukan sesuatu permintaan atau perintah Dan tentu akan dilaksanakan olehnya Maka sekarang ia menjadi khawatir Wah, celaka Kiranya demikian licinnya P.W.E. Tai Hei ini Dia mengetahui aku telah menerima kembali Hian Tiat Leng dari Kau Cap Ceng Maka dengan segala usahanya dia sengaja datang ke Motian K Untuk membawa bocah itu ke sini dan diangkat menjadi pangcu boneka Sudah terang maksud tujuannya adalah Supaya aku tunduk kepada perintah pangcu mereka Wahai Cia Yan Hei, selamanya kau sangat pintar Mengapa hari ini kau masuk perangkap sendiri ke sini? Sejak kini kau tentu akan selalu dijadikan alat oleh mereka Dan celakalah kau begitulah Kalau seseorang sudah terikat kepada sesuatu hal Maka segala apa yang dialaminya tentu selalu dihubung-hubungkan dengan hal itu Seorang pesakitan yang melarikan diri dari penjara tentu akan selalu menyangka semua opas di dunia ini sedang menguber-ubernya Seorang penjahat tentu pula akan selalu menganggap setiap orang menaruh curiga padanya Begitu pula dalam hubungan asmara muda-mudi Setiap gerak-gerik atau tutur kata Seng kekasih tentu disangka sebagai ditujukan kepadanya Dan demikian pula dengan perasaan Cia Yan Hei sekarang Semakin dipikir semakin khawatir dia Ia mengira PWE Hei Ciuok sudah merancangkan sesuatu tipu muslihat untuk menjebaknya Dengan tak berkedip ia pandang Ciuok Tiong Diok untuk menantikan perintah apa yang harus dilakukan olehnya Ia pikir celakalah jika pemuda itu suruh dia mengutungi kedua tangannya sendiri sehingga cacat untuk selamanya Mestinya ia dapat tinggal pergi saja dan untuk seterusnya tak perlu bertemu dengan kau Cap Ceng Dengan demikian terhindarlah kesukarannya Tapi dengan demikian di dunia Kang Ong tentu akan lenyap pula nama seorang tokoh sebagai dia Hal ini masih bukan soal Yang penting adalah sumpahnya itu Kalau sampai ketulah atau kualat atas sumpahnya sendiri kan bisa konyol Begitulah ia terus pandang Ciuok Tiong Diok untuk menantikan perintahnya Tak tersangka Ciuok Tiong Diok juga sangat takut padanya Jadi kedua orang terus saling pandang sampai sekian lamanya Akhirnya Chia Yan Hek membuka suara juga dengan bengis Baiklah, memang kau telah mengembalikan Hyantia Tling padaku Sekali orang Chia sudah bicara tentu akan pegang janji Sekarang silakan omong saja Apa yang kau minta ku kerjakan segera akan ku laksanakan Selamanya orang Chia sudah malang melintang di Kang Ong Biarpun menghadapi urusan sukar setinggi langit juga takkan mengerut kening Mendengar itu seketika Ciuok Tiong Diok tertegun Tentang sumpah Chia Yan Hek mengenai Hyantia Tling yang dia sebarkan pernah juga didengar olehnya Sebagai pemuda yang cerdik segera ia paham duduknya perkara Ia duga Chia Yan Hek tentu telah salah sangka dia sebagai Ciuok Bohdian Bahkan tokoh itu minta dia mengemukakan sesuatu soal Dan tentu akan dilakukan olehnya biar betapapun sukarnya soal itu Keruan Ciuok Tiong Diok kegirangan melebih orang ketomplok rezeki dari langit Ia pikir ilmu silat orang ini sangat tinggi Boleh dikata tiada sesuatu yang sukar baginya Lantas soal apa yang paling tepat agar dapat dilaksanakan olehnya Maka untuk sejenak Tiong Diok menjadi ragu-ragu dan termenung-menung Rupanya Chia Yan Hek dapat melihat rasa kejut dan girang dan takut pula atas diri Chia Tiong Diok Segera ia berkata, orang su Chia sudah pernah mengatakan Siapa saja yang mendapatkan medali wasiatku, tidak nanti aku mengganggu seujung rambutnya Dan sebab apa kau merasa takut-takut? Kau cap ceng, pandai benar lagakmu ya waktu berada di Motian Kerem Pohari Ilmu Yam Yam Kang itu sudah berhasil kau latih belum Chia Tiong Diok Tidak tahu apa itu ilmu Yam Yam Kang yang ditanyakan Maka secara tak acuh ia hanya tersenyum saja Diam-diam ia pun sudah ambil keputusan Bahaya yang sedang ku hadapi adalah dari Swat Sanpei Sesudah si Tolol itu, maksudnya Chok Bohdian Itu sampai di Leng Siausia tentu rahasia penyamarannya akan terbongkar Dan jago-jago Swat Sanpei tentu akan mencari perkara padaku lagi Sungguh sial, aku belum makan nangkanya sudah kena getahnya Kalau urusan ini tidak beres-beres tentu hidupku akan selalu tak tenteram Sekarang ada kesempatan baik, mengapa aku tidak minta dia menyelesaikan persoalan ini Kalau seorang diri Chia Yan Hek ini mampu mengubrak abrik Tiang Lok Pang Tentu pula dia sanggup menghancurkan Leng Siausia Maka katanya kemudian, Chia Sian Sing adalah seorang yang pegang janji Sungguh harus dipuji dan mengagumkan Tentang urusan yang Chia Hek minta dikerjakan Chia Sian Sing ini mungkin bagi orang lain akan terasa luar biasa dan sukar dilaksanakan Tapi dengan ilmu silat Chia Sian Sing yang tiada bandingannya di dunia ini rasanya hanya soal sepele saja Mendengar ucapan pemuda itu rasanya bukan meminta dia membuat cacat dirinya sendiri Maka Chia Yan Hek menjadi girang Segera ia bertanya, soal apa yang kau minta kukerjakan dengan sembrono Chia Hek Mohon Chia Sian Sing suka pergi ke Leng Siausia Tumpas dan habiskan segenap anggota Swat San Pei di sana Sahut Tiong Gio Chia Yan Hek terkesiap Ia pikir Swat San Pei adalah suatu aliran besar dunia perselatan yang terkemuka Ketuanya Witek Sian Singpek Acu Chai juga seorang tokoh ternama yang disegani Sekarang orang-orang Swat San Pei itu disuruh menumpas habis Sudah tentu bukanlah soal memudah Tapi dasarnya Chia Yan Hek memang seorang iblis yang membunuh orang seperti membunuh ayam Orang jahat biasanya dibunuh olehnya Orang baik juga tidak kurang yang menjadi korban keganasannya Maka tanpa pikir lagi segera ia mengangguk dan mengiakan Lalu putar tubuh hendak terus berangkat Eh, nanti dulu, Chia Sian Sing seru Chia Tiong Gio Ada apa lagi tanya Yan Hek sambil berpaling Menurut dugaannya sebabnya kau cap ceng itu minta dia pergi membunuh habis orang-orang Swat San Pei tentu adalah atas usul PWE Hek Chia Tiong Gio Dan jago-jago yang lopang sehingga aku diminta menumpas lawannya itu Dalam pada itu terdengar Chia Tiong Gio telah berkata Chia Sian Sing, aku ingin pergi bersama engkau untuk menyaksikan soal yang akan kau laksanakan itu Kiranya selama dalam pengawasan orang-orang Tiong Gio Diam-diam Chia Tiong Gio menjadi sedih Dia telah berunding beberapa kali dengan si Ting Tong Kedua orang sudah ambil keputusan betapapun takkan berangkat ke Liong Goc Tiong Tapi untuk kabur dari markas Tiang Lok Pang yang diawasi secara ketat itu juga tidak gampang Kesempatan melarikan diri hanya ada pada waktu di tengah perjalanan ke Liong Goc Tiong nanti Orang-orang Tiang Lok Pang sendiri walaupun mengadakan pengawasan keras kepada Chia Tiong Gio Tapi lahirnya mereka sangat menurut dan tunduk kepada segala perintahnya Malahan keluar masuk si Ting Tong di markas Tiang Lok Pang itu pun dapat dilakukan dengan bebas tanpa rintangan Dasar otak Chia Tiong Gio memang encer Begitu mendengar Chia Yan Hek sudah mengiakan permintaannya dan akan terus berangkat ke Leng Siausia untuk menumpas orang-orang Swat Sanpei Segera Tiong Gio menganggap kesempatan ini dapat pula digunakan untuk kabur dari markas Tiang Lok Pang Sebab itulah ia lantas menyatakan ingin ikut serta berangkat bersama Chia Yan Hek Meski dahulu Chia Yan Hek bersumpah cuma akan melakukan suatu permintaan bagi orang yang menemukan medali wasiatnya Tapi permintaan Chia Tiong Gio akan ikut ke Leng Siausia ini ada hubungannya dengan soal yang harus dilakukannya itu Maka terpaksa ia meluluskan permintaan pemuda itu Keruan orang-orang Tiang Lok Pang menjadi gelisah Mereka sama memandang Pwe Hei Chia Tiong Gio yang terluka parah itu dan mengharapkan suaranya Tapi Chia Tiong Gio lantas berseru, sekali aku sudah berjanji akan menghadiri pertemuan di Leng Bokto Biarpun apa yang akan terjadi tentu juga akan kutanggung sendiri Jika tiba waktunya tidak nanti aku membuat kapiran kepada kalian Dalam keadaan terluka parah sama sekali Pwe Hei Chia Tiong Gio tidak menduga bahwa Chia Yan Hek yang sudah menang itu berbalik mau tunduk kepada perintah Chia Tiong Gio Ia pikir toh dirinya dalam keadaan payah dan tak mampu merintangi Terpaksa ia pun menurutkan arah angin saja dan berkata dengan lemah Sel, selamat jalan Pangcu, maafkan Siok Seti Tidak dapat mengantar lagi Chia Tiong Gio juga tidak banyak bicara Segera ia ikuti Chia Yan Hek keluar dari sarang tiang lopang itu Hektometer, kau capceng, selama ini pintar benar kau berpura-pura ya jengek Chia Yan Hek di tengah jalan Mataku benar-benar sudah buta, ku kirakah sengaja disuruh tingputsi untuk memata-matai diriku Tak terduga kau adalah Pangcu Tiang Lopang Karena Chia Tiong Gio sudah memberi suatu perintah untuk dilakukan Chia Yan Hek sesuai sumpahnya Maka sekarang Yan Hek tidak perlu sungkan-sungkan lagi padanya Kecuali membunuhnya, dalam hal ucapan ia tidak perlu merendah diri lagi kepada pemuda itu Chia Tiong Gio juga cukup tahu diri, ia tidak berani banyak bicara Ia hanya mengiakan dengan menyengir saja Memangnya si Ting Tong selalu menunggu di sekitar Chia Tiong Gio Dengan sendirinya ia lantas menggabungkan diri dengan mereka dan ikut keleng Xiauxia Setiba di tempat tujuan walaupun Chia Tiong Gio mendapat pelindung jago wahid sebagai Chia Yan Hek Tapi betapapun ia jari juga terhadap Pek Acu Chai Maka diam-diam ia lantas mengusulkan kepada Chia Yan Hek Agar melakukan penyergapan saja daripada menyerang secara terang-terangan Yan Hek merasa cocok atas usul pemuda itu Maka mereka bertiga lantas menyusup keleng Xiauxia secara diam-diam Memangnya Tiong Gio sangat hafal keadaan setempat Maka dengan mudah saja mereka dapat mencapai tempat yang dicari Ketika sampai di ruang tengah mereka lantas mendengar bisak-bisik orang-orang Selat San Pei tentang percepcokan di dalam leng Xiauxia sendiri Didengar pula oleh mereka bahwa Chia Jok Jing dan istrinya sudah tertawan Betapapun buruk perbuatan Chia Jok Tiong Gio, kasih sayang ayah dan anak tidaklah sampai lenyap Maka diam-diam ia pancing Chia Yan Hek menuju ke tempat tahanan Di situ Chia Yan Hek membunuh penjaga-penjaganya Chia Jok Jing dan Bin Ju ditolong keluar Lalu sama-sama datang ke ruang pendopo Tak kala itu supopo Pek Aban Kiam dan Chia Bok Tian sedang bicara dengan Pek Acu Chai Kalau menuruti jalan pikiran Chia Yan Hek, ia lebih suka membunuh siapa saja yang dipergokinya Ketemu satu bunuh satu, melihat dua bunuh sepasang Dengan demikian orang-orang Suat San Pei akan ditumpas habis olehnya Namun maksudnya ini dicegah oleh Chia Jok Jing dan Bin Ju Chia Jok Jing telah berkata padanya Kalau memang seorang gagah, seorang kesatria sejati Hendaklah bertanding dahulu dengan ketua mereka, Witek Sian Sing Sekarang tokoh utamanya belum lagi muncul Kalau cuma pandai membunuh anak muridnya yang merupakan kaum kerocos saja Bila tersiar di dunia kangung Bukankah orang akan mengatakan Motian Kisu hanya berani kepada kaum kecil dan takut kepada yang keras? Huh, apa yang ku takuti? Jenget Chia Yan Hek, baiklah, ku bunuh dulu yang tua baru nanti ku habisi yang kecil Begitulah, maka tidak lama kemudian Supopo dan Pek Ban Kiam lantas keluar Karena ucapan Chia Yan Hek yang mentang-mentang itu segera terjadilah pertarungan sengit Biar ilmu silat Ban Kiam cukup tinggi Toh diabukan tandingan pemilik medali wasiat itu Maka hanya beberapa gebrakan saja ia sudah terdesak dan terancam bahaya Karena mendengar Chia Yan Hek sumbar-sumbar akan menumpas habis seluruh orang Suat San Pei, biarpun sedang cecok dengan Ban Kiam juga Seng Chuhak dan Ce Chubian serentak lantas menerjang maju untuk mengerubut Namun dengan tiga lawan satu tetap tak mampu menahan tenaga pukulan Pek Chiam Jing Chiang yang dasyat dari Chia Yan Hek Pada waktu Chia Yan Hek muncul, saat itu Supopo dan Mio Chuching lagi bermaksud ikut mengerubut maju Tak terduga Chia Yan Hek menjadi kaget ketika melihat Boh Tian sehingga keadaan mengalami perubahan mendadak Munculnya Chia Yan Hek juga sangat mengejutkan Chia Yan Hek dan Si Ting Tong Menurut perhitungan mereka semula, asalkan Chiyok Boh Tian sampai di Leng Xiaosia Begitu dilihat Pek Cu Chai yang berwatak keras itu tentu Boh Tian akan terus dihantam Mampus tanpa diberi kesempatan bicara lagi Siapa aduga sekarang pemuda itu malah tetap segar bugar Keruan mereka sangat kaget Tapi Tiong Chiyok rada lega juga ketika diketahui bahwa Asyu ternyata juga berada di situ dalam keadaan baik-baik saja Ting Tong sendiri walaupun jatuh hati kepada Chiyok Tiong Jiok yang pintar gelembuk dan pandai merayu Sebaliknya tidak suka kepada Chiyok Boh Tian yang kaku dan tidak romantis Namun betapapun juga dia pernah hidup berdampingan sekian lamanya dengan pemuda polos itu Demi melihat Boh Tian masih tetap sehat walafiat, mau tak mau ia merasa syukur juga Dan baru sekarang juga Chiyok Jing dan Bin Ju mengetahui bahwa pemuda yang ikut mereka ke Leng Xiaosia ini ternyata bukan putranya sendiri Tapi adalah si pemuda yang bernama Chiyok Boh Tian itu Di samping merasa rikuh mereka merasa gelip pula Kalau pertama kalinya mereka salah mengenali putranya sendiri masih dapat dimengerti Siapa sangka untuk kedua kalinya mereka tetap tak bisa membenakannya Dalam pada itu demi mendengar bahwa suaminya tidak mau keluar dari kamar penjara Sebaliknya menyuruh dirinya ke PLWSan Cepat supopo tanya kepada Boh Tian Pertandingan kalian itu dimenangkan oleh siapa? Mengapa aku disuruh pergi ke PLWSan Sedangkan Chiyayan Hek juga lantas tanya Hi, kalian berdua ini mengapa mirip satu sama lain? Sesungguhnya yang mana adalah kau Cap Cheng Boh Tian? Mengapa kau pura-pura sakit gondok dan menggantikan anak Giyok Sehingga kami tertipu demikian Chiyok Jing dan Bin Ju juga bertanya Kau tidak menurut pesanku sehingga penyamaranmu telah diketahui Bukan tanya si Ting Tong Begitulah beramai-ramai Boh Tian diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan Sehingga dia bingung yang mana harus dijawabnya lebih dulu Pada saat itu dari ruang belakang tampak muncul pula seorang wanita setengah umur Begitu tiba lantas tanya si Asiu Anak Siu, kedua pemuda yang serupa ini Yang mana adalah yang baik dan mana yang berhati jahat Kiranya wanita ini adalah istrinya Pek Ban Kiam Yakni ibunya Asiu Sejak terjadi Chiyok Tiong Jiyok hendak perkosa Asiu Sehingga si Nona terjun ke dalam jurang Saking dukanya Nyonya Pek Ban Kiam itu sampai menjadi gila Waktu Liao Chule, Sen Chuhak, dan lain-lain mengadakan pengkhianatan Karena menganggap Nyonya Ban Kiam itu sudah gila Maka tidak memerhatikannya Tapi sesudah Asiu pulang bersama neneknya Orang yang pertama di jenguk adalah ibunya itu Melihat putri kesayangannya ternyata tidak mati dan sudah pulang dalam keadaan baik-baik Seketika pikiran Nyonya Ban Kiam lantas sadar sebagian besar Maka sekarang ia pun keluar dan ikut-ikut mengajukan pertanyaan Namun Supopo menjadi aseran Segera ia membentak, diam, diam semua Kalau ribut-ribut begini Kira bagaimana orang bisa bicara dengan jelas terpaksa semua orang terdiam Hanya Chiyayan Hek saja yang mendengus satu kali Tapi ia pun tidak membuka suara lagi Coba kau jawab dulu pertanyaanku Siapa yang telah menang antara kau dan I.I.I. Asupopo mendesak pula Serentak perhatian semua orang Swatsanpi dicurahkan kepada Chiyokbohtian dengan rasa khawatir Matelumlah, meski sangat tidak puas terhadap kesombongan dan keganasan Pek Acucai Tapi apapun juga masih terhitung Chiang Bunjin mereka Kalau sampai dikalahkan oleh seorang pemuda yang masih pelonco tentu nama baik Swatsanpi akan runtuh habis-habisan Maka terdengar bohtian telah menjawab Sudah tentu Y.A.Y.A. yang menang Aku mana mampu menandingi beliau Aku telah dihantam dan ditendang berpuluh-puluh kali Sebaliknya satu kalipun aku tidak mampu memukul beliau Mendengar demikian barulah Pek Ban Kiam dan lain-lain menghela nafas lega Dengan melirik lalu Supopo bertanya pula Dan mengapa sedikitpun kau tidak terluka apa-apa ya Mungkin Y.A.Y.A. sengaja mengampuni diriku Sahuk bohtian Akhirnya dia menjadi lelah dan duduk di atas tanah Kulihat napasnya agak sesak Segera ku bantu beliau menyalurkan napas dan sekarang sudah baik He he, kiranya demikian tiba-tiba Chiayan Hek menjenek Supopo tak menggubrisnya Ia tanya pula Lalu apa yang dikatakan Y.A.Y.A. beliau mengatakan tentang Tentang dosa apa dan ingin tetap tinggal di Di dalam kamar batu itu Aku dibentak supaya pergi Katanya nenek boleh pergi ke Ke P.L.W.E.T.U. saja dan jangan pulang ke Leng Siaw Sia lagi Tua bangka itu anggap aku ini manusia apa Mengapa aku mesti pergi ke P.L.W.E.T.U. sana teriak Supopo dengan gusar Kiranya Supopo ini nama kecilnya adalah Siaw Jui Di waktu mudanya kecantikannya telah menjatuhkan hati banyak pemuda-pemuda kalangan persilatan Di antaranya P.E.C.U. Chai dan Ting Put Si adalah tokoh-tokoh angkatan muda yang terkemuka pada zaman itu Karena watak P.E.C.U. Chai memang sombong dan tinggi hati Mestinya Siaw Jui tidak suka padanya Tapi ayah bundanya telah penujui ilmu silat dan nama kebesaran Swatsan P.E.I.T.U. Maka pilihan akhirnya jatuh atas diri P.E.C.U. Chai Pada permulaan sesudah mereka menikah Siaw Jui sering bertengkar mulut dengan Seng Suami Kalau bertengkar dia tentu menyesali kedua orang tua yang telat memilihkan suami yang tidak cocok baginya Coba kalau jadi istri Ting Put Si tentu hidupnya akan bahagia Padahal Ting Put Si itu juga sangat aneh wataknya Bahkan lebih buruk daripada P.E.C.U. Chai Namun pemandangan di seberang sungai memang tampaknya lebih indah daripada pemandangan di depan matanya Apalagi Siaw Jui sengaja hendak membuat marah Seng Suami Ia sengaja menambah tentang rasa cintanya kepada Ting Put Si Sebenarnya cuma 10%, tapi sengaja bilang 100% Sudah tentu P.E.C.U. Chai berjingkrak-jingkrak murka Tapi juga tak bisa berbuat apa-apa Baiknya setahun kemudian mereka lantas mendapatkan anak laki-laki yaitu P.E.C. Ban Kiam Sejak perhatian Su Siaw Jui dicurahkan dalam perawatan putranya Selama berpuluh tahun tidak pernah keluar dari Leng Siaw Sia Dan tak pernah berjumpa pula dengan Ting Put Si Siapa duga sesudah sekian lamanya hidup tenteram Akhirnya terjadilah peristiwa Cok Tiong Jiyok dan Asiu Su Siaw Jui telah ditampar oleh P.E.C.U. Chai Dengan marah dan dendam ia terus minggat dari rumah Di bawah jurang yang penuh salju beruntung dapat ditemukan Asiu yang belum lagi tewas Dengan membawa cucu perempuannya itu Su Popo lantas berkelana ke daerah Tiong Goan Tapi dasar memang sudah suratan nasib Setiba di kota Buji yang kembali Su Popo bertemu dengan Ting Put Si Pertemuan ini sudah tentu sangat mengembirakan Dalam pembicaraan mereka barulah diketahui bahwa Ting Put Si ternyata sangat setia Selama itu ternyata tidak menikah dengan gadis lain Sebab itulah Ting Put Si dengan sangat minta Su Popo suka ikut padanya ke P.L.W.E.2 Untuk tinggal beberapa hari di sana Usia mereka berdua sudah lebih dari 60 tahun Sudah tentu tiada persoalan hubungan kasih muda-mudi lagi Sebabnya Ting Put Si berkeras mengundang Su Popo ke tempat tinggalnya adalah Karena dia pernah mengeluarkan nazar apabila kaki seng kekasih mau menginjak tanah P.L.W.E.2 saja Maka mati pun tidak akan merasa puas Undangan itu telah ditolak Su Popo dengan tegas Tapi Ting Put Si masih terus memohon dan mendesak Sampai akhirnya terjadilah hubur-uburan Karena tidak tahan atas desakan dan usikan Ting Put Si itu Su Popo menjadi marah Dan sekali sudah bertengkar mulut Segera terjadi juga pertarungan Dalam pertempuran beberapa kali ternyata ilmu silat Su Popo tidak mampu menandingi Ting Put Si Untungnya Put Si tidak bermaksud mencelakainya Sehingga pada saat-saat berbahaya selalu memberi kelonggaran Su Popo menjadi gelisah dan gemas pula Ketika di atas perahu di sungai Tiang Kang secara tergesa-gesa Ia telah melatih lewekang dengan sistem cepat dengan maksud untuk menandingi Ting Put Si Tapi saluran tenaga dalamnya telah sesat sehingga lumpuh Dalam keadaan hampir disusul Ting Put Si itulah secara kebetulan Siok Boh Tian dilempar ke dalam perahu Su Popo oleh si Ting Tong dan pemuda itu berhasil menyelamatkannya Kemudian Su Popo lantas kabur pula ketika mengetahui Ting Put Si dan Ting Put Si juga menyusul ke Cian Tu Tak tersangka watak Ting Put Si itu memang aneh Sekali sudah melihat Su Siow Jui lagi lantas timbul pula pikirannya akan memaksa bekas kekasih itu ke P.L.W.San Ia insaf bukan tandingan orang-orang Suat San Pei Maka dengan rendah hati ia rela memohon bantuan kepada kedua saudaranya yang biasanya tidak akur satu sama lain Yaitu Ting Put Si dan Ting Put Sem Bertiga mereka lantas datang ke Leng Siow Sia dengan tujuan hendak menculik Su Popo ke P.L.W.E.2 Asalkan nenek itu sudah menginjak pulau itu Maka puaslah Ting Put Si dan akan membebaskannya pulang ke Leng Siow Sia lagi Ketika Ting Put Si dan kedua saudaranya sampai di Leng Siow Sia Waktu itu Su Popo belum lagi pulang Maka Put Si lantas membohong Katanya Su Popo telah berkunjung ke P.L.W.San dan bercengkerama dengan dia Semula Pak Cucai tidak mau percaya Tapi Put Si lantas menguraikan tentang tingkatan ilmu silat Su Popo sekarang Yaitu menurut pengalaman dari pertarungan yang telah terjadi beberapa kali Karena urayanya cukup tepat Mau tak mau Pak Cucai menjadi sanksi Dari cepcok mulut akhirnya mereka lantas bergeberak Akhirnya Ting Put Si kena dihantam sekali oleh Pak Cucai sehingga terluka dalam Untung kedua saudaranya lantas melindunginya dan meninggalkan Leng Siow Sia Tapi dengan peristiwa itu Pak Cucai menjadi khawatir dan gusar tak terlampiaskan Akhirnya pikirannya menjadi sinting dan mengganas dengan membunuh secara semena menis Sehingga terjadilah huru hara di dalam Leng Siow Sia sendiri Setiba kembalinya Su Popo menjadi menyesal juga melihat keadaan Seng Suami itu Maka setelah mendengar urayan Ciyok Boh Tian Ia sudah ambil keputusan untuk mendampingi Seng Suami sampai saat terakhir Tapi lantas terpikir pula olehnya, aku telah minta cucu menantuku menyerahkan kedudukan Chiang Bon padaku Maksudku ialah untuk mewakilkan dia pergi ke Leng Bok Chu agar Asiu tidak sampai menjadi janda muda Kalau aku jadi mendampingi tua bangka itu, kedua urusan ini dengan sendirinya tak bisa dilaksanakan sekaligus Dan harus pilih satu di antara dua Ai, biarlah, persoalan ini sementara tak perlu dipikirkan Yang penting si tua gila itu harus ku jenguk lebih dulu Terima kasih telah menonton!